Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar kalian hari ini? Semoga masih semangat dan sehat-sehat ya Oke guys, jadi di video kali ini aku bakal kasih tau cara edit video di aplikasi Canmaster lagi Seperti pada video aku sebelumnya, jadi di video ini aku bakal kasih tau 3 cara mengedit di aplikasi Canmaster Yang pertama, ngasih teks atau tulisan di videonya Yang kedua, cara nerapin foto atau picture 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 Dan yang ketiga, cara nerapin foto atau video green screen Sebelumnya mohon untuk klik subscribe-nya agar membantu channel ini terus berkembang So, gak usah lama-lama, kita langsung saja ke tutorialnya Oke guys, kita langsung aja masuk ke step pertama Untuk nambahin teks ya di video kita Seperti biasa, kita pilih videonya dulu Video yang bakal editnya ya Aku ambil 4 video ya guys Ini cuma sebagai contoh aja Langkah pertama untuk menambahkan teks di video kita yaitu klik lapisan Klik teks Dan kita ketik teks yang bakal kita sisipkan di video kita Lalu klik pilih Kita perbesar sesuaikan aja ya ukurannya Terus kita bisa pilih ya Gaya hurufnya nih Banyak sekali pilihannya Aku biasanya pakai yang dancing script gold Untuk gaya tulisan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Karena lucu aja gitu Pokoknya warnanya juga boleh disesuaikan aja Ini banyak sekali pilihan warnanya Kalian juga bisa menambahkan animasi masuk Ini animasi masuknya banyak sekali pilihannya Tuh ya Kan lucu kan Nah kalau sudah Kalian pilih animasi mana yang bakal kalian gunakan Kalian tinggal klik checklist aja Setelah itu kita sesuaikan aja Ini hurufnya mau munculnya sampai ke detik berapa Ini kita bisa atur guys Tinggal digeser aja ya Tinggal klik checklist lagi Terus kita play deh Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah seperti itu guys Nah cara yang kedua yaitu Cara memasukkan foto ya di video kita Ini mudah sekali Kalian lakukan seperti tadi Klik lapisan Lalu klik media Terus kita cari foto yang bakal kita sisipkan Nah misalkan kita pilih foto yang ini Klik saja Kita atur ukurannya Terus kita atur juga posisinya Lalu klik checklist lagi Cok banget buat youtuber pemula kayak aku Nah seperti tadi Kita atur saja Foto ini akan muncul sampai ke detik berapa Buat youtuber pemula kayak aku Yang terakhir yaitu Cara memasukkan animasi green screen ya Di video kita Nah animasi green screennya Bisa kalian unduh aja di google ya guys Banyak banget Ini contohnya aku pakai Animasi green screen subscribe ya Nah kita Langkah pertama klik lapisan Terus kita klik media Kita klik animasi green screennya Nah kita sesuaikan ukurannya Posisinya juga boleh diatur Setelah itu kita klik kunci kroma Dan aktifkan Lalu checklist Ukuran aplikasinya juga Tidak terlalu memakan banyak ruang Di memory handphone kalian Secara otomatis Nanti background hijaunya bakal hilang guys Nah seperti itu Semoga bermanfaat ya Nah jadi gimana guys Gampang banget kan Semangat buat kalian para konten kreator pemula Dan jangan lupa ikutin terus channel ini Biar kalian lebih paham lagi Gimana cara mengedit video Bagi youtuber pemula Dan di channel ini banyak sekali tutorial lain Yang kali aja bermanfaat buat kalian Caranya kempen banget Tinggal kalian klik tulisan di atas Terima kasih buat yang sudah subscribe Dan jangan lupa klik loncengnya Biar nanti kalian dapat notifikasi Ketika channel LDL Pawan upload video baru lagi Dan minta like-nya jangan lupa komen Terima kasih buat kalian yang sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya